Selamat datang kembali di video mata kuliah jaringan komputer. Ini video kedua dari rangkaian video bub pertama Computer Networks and the Internet. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Network Age, ujung-ujung dari jaringan komputer yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Mari kita mulai. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini, kita akan mempelajari seluruh aspek dari ages. Apa saja sih, host, kemudian access network yang menghubungkan host tersebut, kemudian physical media yang secara actual, physical, menghubungkan antara satu host dengan host yang lain. Oke, baik. Mari kita lihat kembali secara lebih dalam jaringan internet yang sudah kita pahami dan kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, ini adalah komponen dari jaringan Network of Networks yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Bagian ini, yang dilengkari dengan warna merah disebut sebagai Age, Network Age. Karena mereka berada di ujung dari jaringan komputer. Apa saja komponennya? Ada host, bisa berupa clients, handphone, laptop, komputer, mobil, begitu. Kemudian ada server, yang biasanya berlokasi di data center. Nah, yang bagian ini. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah ada link. Coba perhatikan bagian yang sekarang di lingkaran. Ada kabel-kabel atau tower, begitu. Itu adalah access network yang menghubungkan antara ages dengan jaringan komputer. Apa saja, ada berupa kabel, ada yang berupa near kabel. Kemudian, seperti yang kita ketahui, kalau di ujung ada ages, di tengah ada network core. Nah, network core ini merupakan router yang salah link terhubung satu sama lain. Yang membentuk Network of Networks. Oke, pertanyaan yang perlu kalian jawab. Bagaimana untuk menghubungkan antara host atau end system dengan router? Router yang berada di age, bukan router yang berada di core. Oke, untuk menghubungkan antara end system dengan router yang ada di age, kita bisa lihat beberapa contoh. Yang pertama, contoh akses internet perumahan. Yang kedua, contoh akses internet di organisasi yang lebih besar, seperti kantor, kampus, universitas. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat contoh akses internet near kabel yang menggunakan mobile network seperti wifi maupun jaringan seluler. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh network yang terhubung dengan menggunakan kabel. Contohnya adalah residential akses perumahan kalian. Misalkan kalian berlangganan kepada salah satu ISP, ISP itu akan menarik kabel ke rumah kalian. Nah, kabel ini terdiri dari beberapa channel. Dan setiap channel ini akan dibagi aksesnya dengan menggunakan frekuensi division multiplexing. Nah, kabel ini setelah terhubung ke rumah kalian, kabel ini akan terhubung ke edge router terdekat, kemudian dia akan terhubung ke jaringan network dari internet service provider. Kabel yang biasanya terhubung ke rumah kalian, yang contoh pertama ini adalah kabel yang berupa fiber optic. Mungkin contohnya first media, contoh ISP yang menyediakan koneksi kabel dengan menggunakan fiber optic. Nah, koneksi fiber optic kabel ini, dia asimetri. Artinya, jalur downstream, download begitu, dengan jalur upstream atau upload, itu dia terpisah. Jalur downstream, biasanya kapasitasnya lebih besar dibanding jalur upstream. Silahkan cari lagi lebih lanjut. Fiber optic, maksimum koneksi kalian ke rumah kalian itu, downstream-nya berapa, upstream-nya berapa. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, masih seperti layanan internet rumahan yang mungkin kalian layani, yang kalian dapatkan, kalau yang pertama terhubung secara fiber optic, mungkin contohnya first media, yang kedua adalah terhubung menggunakan DSL, atau digital subscriber line ini, sama-sama menggunakan kabel, tapi kabel yang digunakan adalah kabel jaringan telepon yang sudah ada. Nah, kalian bisa tebak, misalkan telkom. Di home, itu mayoritas menghubungkan internet dari rumah kalian dengan menggunakan existing kabel telepon dari jaringannya telkom. Nah, kapasitas secara umum, jaringan kabel maupun dengan DSL maupun dengan fiber optic, sama-sama terpisah atau asimetri. Upstream dan downstream. Nah, ini hint-nya, koneksi dengan menggunakan DSL itu jauh lebih kecil dibanding koneksi menggunakan fiber optic, seperti pada contoh sebelumnya. Yang ketiga adalah contoh, koneksi rumahan yang menggunakan near kabel. Begitu ya. Karena di sini contohnya ada banyak yang pakai wifi. Jadi, walaupun koneksi antara host atau end system terhubung menggunakan wifi, tapi ada beberapa komponen yang tetap terhubung dengan menggunakan kabel. Begitu ya. Ini misalkan ada modem. Pilihannya bisa modem terhubung dengan kabel fiber optic atau dengan DSL, seperti yang dibahas di contoh sebelumnya. Kemudian, modem tersebut akan terhubung dengan router. Biasanya modem dan router yang kalian miliki di rumah, itu biasanya gabung jadi satu. Kemudian, biasanya, kadang-kadang kalian juga menghubungkan komputer PC desktop, begitu yang statik, dengan menggunakan kabel ethernet. Ini kapasitasnya lumayan besar, dan lebih besar dibanding akses dengan menggunakan wifi. Kemudian ada akses point. Biasanya akses point, router dan modem itu jadi satu, dan kalian sebut aja itu router. Padahal dia terdiri dari tiga fungsi yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai modem, ada yang berfungsi sebagai router, ada yang berfungsi sebagai akses point wifi. Kemudian, ini adalah devices-nya, begitu yang terhubung ke akses point menggunakan near kabel wifi. Nah, itu contoh yang ketiga. Baik. Selain itu, setiap, apa namanya, koneksi near kabel yang terhubung, seperti contoh sebelumnya, itu pasti akan terhubung dengan jaringan yang lebih besar. Contoh, misalkan, biasanya, apa namanya, satu jaringan kecil internet yang terhubung dengan wireless, sering juga disebut sebagai wireless local area network, atau wayland. Wayland ini, biasanya terbatas pada satu bangunan, begitu. dan dia terhubung dengan menggunakan protokol wifi, di 802.11, apakah B, G, atau N, sesuai dengan kecepatan. B, G, dan N itu versi dari wifi yang membedakan kecepatan transmisi di antara masing-masing. Nah, kalau yang tadi, wireless local area network yang kapasitasnya satu, satu building, begitu ya, satu rumah, ada juga yang disebut sebagai wide area cellular access network. Sama-sama menghubungkan devices dengan menggunakan near kabel, tapi jarak-jarak jangkauannya lebih besar. Ini adalah contoh dari jaringan seluler. Jaringan seluler yang menghubungkan host dengan end system, dengan jarak yang lumayan besar untuk satu tower, base station, untuk satu jaringan net seluler. Nah, bagaimana kalau kita membahas mengenai jaringan organisasi yang lebih besar? Misalkan enterprise network seperti sekolah, kampus, atau universitas. Biasanya, organisasi yang lebih besar akan menggabungkan lebih dari satu jenis koneksi. Antara near kabel dengan kabel. Antara wifi dengan ethernet. Kombinasi ini akan memungkinkan organisasi untuk menjangkau, melayani user di organisasi tersebut secara masif. Kenapa? Karena koneksi dengan menggunakan kabel pasti terbatas, karena dia statik. Bagaimana dengan orang yang mobile dalam satu bangunan, tentu dia akan lebih mudah untuk dilayani dengan menggunakan wifi, misalkan. Nah, berikutnya adalah akses network untuk server atau data center. Karena kita tadi pelajari bahwa edge atau host atau end system itu tidak hanya berupa devices, tapi dia juga berupa server atau data center. Bagaimana? Perbedaannya apa? Secara umum tidak ada perbedaan, hanya saja karena server ini terdiri dari, apa namanya, server yang melayani jutaan request, maka akses network pada data center itu kapasitasnya jauh berlipat-lipat lebih besar dibanding residential access maupun enterprise seperti organisasi kampus atau sekolah. bagaimana ketika sebuah host ingin berkomunikasi dengan host yang lain, pada intinya host yang ingin berkomunikasi akan mengirimkan paket. Jadi paket ini adalah data yang dikirim dari satu host ke host yang lain. Kita bisa lihat pada diagram ini, satu klien akan mengirimkan paket yang ukurannya adalah L-bits. Kalau sudah komputer, ukurannya selalu dalam bits. Dia akan dikirimkan melalui link yang memiliki transmission rate atau bandwidth sebesar R. Paket ini berupa message yang dikirim oleh aplikasi. Jadi, kalau misalkan paket ini ukurannya besar, biasanya dia dibagi menjadi paket yang lebih kecil ukurannya. Kemudian, cepat atau tidaknya paket ini terkirim dan sampai ke tujuan ditentukan oleh bandwidth atau transmission rate dari link yang menghubungkan antara host dengan router. Simpelnya, bagaimana cara menghitung delay. Delay itu berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan paket dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu simpel saja. Ukuran paket yang kita kirimkan dibagi dengan bandwidth yang tersedia. Maka itu adalah paket transmission delay. Atau waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan L-bit paket ke dalam link dengan kapasitas bandwidth R. Link itu sendiri apa? Karena tadi paket dikirimkan mengalami link. Jadi, link itu adalah benda fisik yang benar-benar bentuknya fisik. Contoh, yang pertama adalah kabel. Kabel twisted pair. Kenapa twisted pair dua? Ingat, pada pembahasan sebelumnya, koneksi internet itu dibagi menjadi dua. Upstream dan downstream. Makanya twisted. Satu untuk upstream, satu untuk downstream. Itu kapasitasnya. Bisa kamu lihat kapasitas transmisinya. Kemudian, yang kedua, coaxial cable. Ini masih sama-sama cable, tapi bahannya berbeda. Bahannya berbeda. Kemudian, ada juga fiber optic, cable. Ini kapasitasnya lebih besar dibanding twisted pair maupun coaxial cable. Kemudian, apa lagi? Tadi yang berupa kabel. Yang berikutnya, yang near cable. Komunikasi near cable, link yang digunakan adalah radio. Linknya berupa radio atau gelombang elektromagnet. Contohnya apa saja? Wi-Fi, wireless LAN. Ini kapasitasnya. Dan jangkauannya. Yang lebih luas. Contohnya misalkan jaringan seluler. 4G, 5G. Kapasitasnya lebih besar dan jangkauannya lebih luas. Kemudian, ada yang jauh lebih kecil. Contohnya misalkan apa? Bluetooth. Begitu. Yang jaraknya cukup terbatas. Kemudian, ada lagi terrestrial microwave. Seperti radio, begitu ya. Atau televisi, broadcast televisi. Itu jangkauannya jauh lebih luas dibanding seluler. Yang cukup besar, contohnya misalkan apa? Satelit. Ini adalah contoh-contoh link wireless atau near cable yang bisa digunakan untuk mengirimkan dan menerima data. Nah, itu saja mungkin mengenai Network Ages. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya mengenai Network Core. Sampai jumpa di video selanjutnya.